Kepakasan ekonomi khusus Bitung Oh dan sana ada itu guys Ada dokter-dokternya Dokter-dokternya gitu Jadi kalau ada yang panas itu mereka langsung evakuasi Disken guys, kita bakalan disken Ukur panasnya, suhu tubuh Jadi mereka dua kali di-scan gitu Di-scan, di-ukur, ada dua kali Kuat, kasih kuat sedikit, pakai ini Jadi kita bakalan lanjut ke sana Harusnya kita ngantuluh, sebelum masuk lagi Ini pas masuk gitu, jadi musti steril banget gitu ya Jadi harus punya tangan Ini ada banyak kerannya Ini ada satu, dua, tiga, empat, empat, empat Sampai di ujung sana keranjakan Guys, cincin tangan tuh harus bersih ya guys Jadi gini, ini sula-sula jari biar kena sakut semua Jempolnya jangan lupa Ini jari-jarinya biar kita bersih Setelah itu biar dikecil Setelah itu guys, kita bakalan disemprot Apa aja pilih nama? Kayak kena ngantar Jadi disini kita bakalan disemprot Nah, ini setelah kita udah disemprot Jadi kita bakalan kembali Nah, ini nih Ini gerbang masuk ke kawasan ekonomi Jadi setelah melewati perjalanan yang cukup panjang Tadi akhirnya kita sampai di Pesantren Tercinta Pondok Pesantren Arapat Kok sepi ya? Sekiriga loh ini Mas Anem, ada guru-guru Ada Pak Satpam juga Jadi buat teman-teman yang belum datang Dan pengen lihat pondok Nanti aku bakalan Lihat pondok Gimana ya? Tau beli kok Untuk ada Pak Satpam dan Corona 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 Di kisip, sebelum masuk kita Kita nganti di Pak Satpam kita guys Yang siap hari selalu disini ya Luar biasa Masuk di pasal Youtube Allah Buat teman-teman yang belum datang ke pondok Jadi kita udah punya keran baru Pesantren Tercinta Sampai jumpa di video selanjutnya Pesantren Tercinta Pesantren Tercinta Pesantren Tercinta Pesantren Tercinta Pesantren Tercinta Maksudnya Pesantren Tercinta Seperti Sebelum lulus Disini ada temen saya guys Hanya dia yang gaya Oke meet Jadi aku udah bila hasil Cara mendaftar disini bagaimana dong Ustet bagaimana Ustet Ustet perwalian kelas 9A Karena koron Jadi teman-teman yang liat ini Kursus untuk kelas 9A Terus sebagai perwalian tidak ada untuk pemaksaan Menurut kondisi sekarang ini Musim Corona Jadi siapa yang suka datang Ambil hasil Dipersilahkan Karena sebagian siswa membutuhkan rapor itu Untuk digunakan Untuk mendaftar di sekolah selanjutnya Terima kasih Jangan bu Assalamualaikum Oke Kita udah Selesai ambil Raportnya Jadi dengar Buat teman-teman Tadi kata Bapak Arman Bapak gak Pak Arman gak maksa Jadi buat teman-teman yang mau datang ambil rapor Silahkan Itu pesan untuk kelas 9A dan 9B Oh iya Aku mau kasih liat Sekilas Aku mau kasih liat Ini Arafah Setelah 2 bulan Setelah Hampir 2 bulan Kita gak disini guys Ini Arafah Jadi ini bawa pohon yang biasa kita Nongki-nongki Kalau angkat sampah Ini juga Dan sekarang ini udah dipotong guys Oke guys Itu aja untuk vlog kali ini Nanti setelah ini Aku bakalan langsung balik ke Tandano Karena ya Tujuan aku ya Cuma ini Mau ambil rapor Makasih 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 udah nonton vlog ini Don't forget to like Share, comment, subscribe Dan Semangat kuasanya Peace Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya